Portugis pertama kali datang ke Indonesia pada awal abad ke-16, tepatnya pada tahun 1511. Kedatangan Portugis ke Indonesia didorong oleh keinginan untuk menjalin hubungan perdagangan dengan wilayah Nantara, yang kaya akan rempah-rempah seperti cengkih, lada, serta kayu, cendana. Kedatangan Portugis dipimpin oleh Laksamana Alfonso de Albirui dan awalnya mereka tiba di Pulau Malaka, kawasan perdagangan utama di Asia Tenggara pada masa itu. Mereka berhasil perebut Malaka dari tangan Sultana Musil Malaka pada tahun yang satu. Setelah itu, Portugis melanjutkan ekspetasinya ke wilayah-wilayah lain di Indonesia. Mereka membangun benteng dan pelabuhan banyak tempat seperti Pulau, Solor, Ambon, Ternate, dan Benda. Selain itu, Portugis juga membangun hubungan dagang dengan banyak kerajaan di Indonesia, seperti Demar, Mataram, Bali, dan Aceh. Namun, dominasi Portugis di Indonesia tidak berlangsung lama, karena persaingan dengan bangsa-bangsa lain seperti Inggris dan Belanda yang juga merebut pengaruh di wilayah sastara. Pada akhirnya, Portugis kehilangan banyak wilayah kekuasaan di Indonesia dan terpaksa mundur. Dari persaingan di wilayah tersebut, meskipun Portugis tidak lagi memiliki kekuasaan di wilayah sastara, pengaruh mereka dapat dilihat hingga saat ini melalui budaya dan agama. Seperti adanya pengaruh agama Katolik di wilayah-wilayah yang pernah mereka kuasai, seperti Flores dan Timur-Timur. Itulah kedatangan Portugis ke Indonesia. Tetap stay terus di channel Ayah Sigit. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.